Hey what's up guys, gue aja Z dari The Hepta dan ya kayak yang kalian udah liat di judul kalau bahasan kali ini bukan tentang snapshot Minecraft tapi tentang game buatan Indonesia yang mirip banget sama game Harvest Moon yang pastinya udah gak asing lagi di kuping kita dan malah gue bisa bilang kalau game buatan Indonesia ini punya potensi yang kuat untuk bisa jauh lebih bagus ngalahin Harvest Moon, Stardew Valley, Story of Seasons, dan lain-lain Oke gak usah lama-lama lagi, let's begin our pep talk in The Heptalk Oke guys, jadi game ini berjudul Coral Island game ini mengusung genre simulation, farm simulation gitu yang berarti game ini berfokus sama diri kita yang bekerja jadi farmer, petani, atau peternak tapi bukan cuma itu, sama halnya dengan game Harvest Moon atau yang sekarang lebih dikenal dengan Story of Seasons kita punya misi tertentu nih untuk bisa jadi semacam penyelamat pulau tempat kita tinggal pihak Stairway Games, selaku developer dari game ini udah ngeti sedikit nih siapa yang kemungkinan jadi musuh kita disini dijelasin kalau ada perusahaan bernama Powerfish Drilling Corp yang punya tujuan untuk mengambil minyak tambang yang ada di dalam dan di sekitar Coral Island dan kemungkinan kita harus bisa mencegah hal itu terjadi kurang lebih sih gitu ya memang game ini masih dalam masa pengembangan sama developernya dan masih sedikit juga hal-hal berbau jalan cerita utama yang bisa gue bahas tapi gue langsung jabarin aja penjelasan gue tentang kenapa gue bisa bilang kalau game ini bisa jadi game farming simulator terbaik mengalahkan Story of Seasons, Harvest Moon, Stardew Valley, dan game farming simulator lainnya dan gue juga bisa berspekulasi kalau game ini bakal jadi game yang lebih friendly untuk orang Indonesia-nya itu sendiri disini gue tekankan kalau semua yang bakal gue bilang berasal dari opini gue pribadi so kalau ada perbedaan pendapat boleh banget kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian ya kita diskusi bersama oke jadi yang pertama adalah game ini punya konsep gameplay campur-campur dan untungnya bukannya jadi keliatan aneh karena semua dicampur tapi malah punya kesan lengkap game ini tuh seakan menggabungkan gameplay mekanik dari Game Story of Seasons, Animal Crossing, dan juga Stardew Valley dalam game ini kita bisa beternak, bertani, menambang, bersosialisasi, berpacaran, hingga menikah sampai punya anak yang dimana anak disini tuh maksimal 2 yang kepribadiannya tersebut tidak ditentuin dari siapa orang tuanya nah sama kayak Story of Seasons, di game ini juga ada sosok goddess kurcaci-kurcaci yang kalau disini namanya giants dan juga ada putri duyung yang bukan cuma bisa dilihat tetapi kita juga bisa berinteraksi di dalam laut iya, bukan cuma di darat, game ini juga keliatannya bakal ngasih kita keleluasaan dalam mengeksplore pekarangan laut Coral Island juga punya kelebihan dibanding Story of Seasons karena disini kita bisa menangkap serangga dan ketika mainin kita bisa bertengkar dulu sama laba-laba atau kelelawar yang menambah kesan RPG dari game Coral Island ini ngomongin RPG, Coral Island juga menghadirkan fitur khas RPG lainnya seperti leveling dan juga skill tree yang bisa membantu proses bercocok tanam maupun beternak kita dengan adanya skill tree ini bisa jadi kita gak perlu untuk crafting-crafting alat yang jauh lebih kuat seperti Story of Seasons ya tapi cukup upgrade skill tree aja gak cuma itu, game ini juga ngebebasin kita dalam membuat karakter kita ya, ada karakter customization dalam game ini yang bisa bikin kita ngerasa lebih personal dalam memainkan game ini NPC-NPC yang ada juga memiliki ciri khas mereka masing-masing ethnicity disini juga beragam banget dan kerennya lagi, NPC yang ada di dalam game Coral Island ini juga bisa ganti pakaian mereka tergantung musim yang ada itu gila banget sih menurut gue di samping itu, yang gue juga gak expect adalah game ini nantinya bakal ngedukung fitur multiplayer mereka nulis di Steam page mereka kalau nantinya kita akan bisa main secara kukup hingga 4 orang di online farm disini gue belum tau konsepnya online farm itu gimana apakah kita bakal sharing 1 farm untuk berempat atau nantinya akan mirip seperti Animal Crossing dimana kita bisa pergi mengunjungi farm milik teman kita yang ada di seberang pulau atau mungkin bisa jadi bakal ada 4 farm yang berbeda di atas 1 pulau yang sama jadi kita kayak tetanggaan gitu sama temen kita tadi gue juga sempet bilang kalau game ini campuran dari Stardew Valley nah Stardew Valley bisa punya hubungan sama game ini tuh menurut gue dari segi apa aja yang bisa kita hadirkan dalam lahan kita kayak contohnya, tanaman dan pepohonan yang bisa kita tanam itu menurut gue beda banget sama tanaman-tanaman yang biasa ada di game-game farming simulator lainnya bahkan untuk pohonnya sendiri itu ada pohon pisang ada pohon alpukat, pohon buah naga, sampai pohon durian pun ada guys untuk hewan ternaknya disini juga cukup banyak disamping kita bisa memelihara sapi, kambing, domba, dan babi kita juga bisa memelihara lama dan juga luwak iya, luwak yang tinjanya biasa dijadiin kopi dan mungkin terdengar asing di dunia internasional dihadirkan di dalam game Coral Island ini kita juga kedapatan tambahan jenis unggas yang bisa kita pelihara seperti burung puyuh atau quail dan juga burung merak kita juga bisa memilih pet sesuai apa yang kita suka seperti kucing, anjing, rubah, bahkan monyet sekalipun yang gue senang adalah meskipun game ini terkesan mengejar pasar internasional developer game ini gak lupa sama Indonesia mereka tetap menghadirkan hal-hal yang menurut gue Indonesia banget seperti NPC yang merupakan orang Jawa bernama Joko desain giants yang menggunakan kain batik dan kesannya Indonesia banget gue sih liatnya mirip Hanuman atau budaya Bali gitu guys correct me if I'm wrong ya dan juga tempat membangkitkan goddess of flowers itu ada ornamen-ornamen yang rasanya Indonesia banget lah oke deh guys, kayaknya segitu aja bahasan kali ini gue emang gak ngebahasah secara detail banget karena menurut gue bakal ngebosenin tapi kalian juga bisa liat detailnya di steam ataupun kickstarter yang mana linknya udah gue taruh di deskripsi untuk waktu rilisnya, kalau diliat-liat ada kemungkinan mereka bakal rilis pada pertengahan tahun untuk versi pre-alpha atau versi beta-nya dan akhir tahun untuk versi alpha atau finalnya ya gue cuma bisa berharap semoga waktu rilisannya tetap bisa memenuhi ekspektasi tinggi kita semua dan memang Indonesia butuh game-game sehabat ini juga sih untuk bisa ngebawa nama Indonesia ke dunia internasional good job starway games oke kalau suka videonya klik like, share ke temen-temen kalian agar bisa ikut men-support game tanah air subscribe channel ini dan nyalain tombol notifikasi agar kalian selalu up to date dengan video terbaru dari The Hepta oke jadi disini dari The Hepta and see you on the next video stay amazing my friend woo woo